Intro Saya mendedikasikan hidup benar-benar untuk anak kalau mau berharap mereka jadi apa, as long as they're happy gitu Waktu ada telpon, dia tiba-tiba bilang, Halo? Halo? Saya pikir, wah anak ini benar-benar spesial Tetapi setelah kata itu, hanya ada satu kata lagi dia ngomong dan tidak pernah ngomong lagi Sampai usianya dua tahunan, kita mulai khawatir ini anak kok tiba-tiba nggak mau bicara Ada satu dua orang yang mengatakan bahwa anak saya punya keterbelakangan What's wrong with him? Semua guru, anak ini nggak bisa fokus bu, tinggalan buku, ikhlas, menghayal gitu 80% keryakinan saya dia punya ADHD Untuk itu saya dan suami bawa anak ini ke psikolog Aduh, anak ini nggak ada ADHD Dia sangat-sangat cerdas Kalau gitu bagaimana anak saya yang pertama? Coba Ternyata even higher Rasanya surreal Bertahun-tahun nggak tahu Worry, stress, frustasi Tiba-tiba dapat jawaban Tetapi setelah tahu, harus diapakan anak-anak ini 67% anak gifted itu mengalami amir akcipa Sekarang orang-orang bicara tentang gifted education banyak Tetapi tidak ada sekolah yang bisa menampung mereka Sampai jumpa Di sekolah ini kita mengajarkan mereka higher order thinking skills, jadi menganalisa, mengevaluasi, kemudian create. Jadi project merupakan makanan sehari-hari anak-anak ini. Sebenarnya saya minta kamu download Blender. Karena kamu membuat banyak yang di Blender. Jadi itu juga dengan Unreal Engine 4. Bagus. The back story is that actually I have like a few problems at school and then I came here first to test my IQ above average and then after that I start to think, oh probably this is why I don't fit in with my friends at school because I don't understand that and they don't understand me. Jadi secara intelektual dia mau ikon teman-temannya, gak nyamuk, gak nyamuk. Tetapi secara sosial dia berada di kelompok itu. Anak-anak ini punya asinkroni antara kemampuan mental mereka dengan emosional. Ini yang membuat anak-anak ini seringkali frustasi dengan kehidupan karena mereka bisa memikirkan hal-hal yang sudah jauh ke depan, tetapi secara emosi mereka belum bisa memahami hal ini. Kita mencari meaning waktu sudah dewasa. Tetapi buat anak-anak gifted itu sudah mereka pertanyakan sejak mereka kecil. Ada 17 schools dari United Nations yang ingin dicapai mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2030. Banyak sekali dari ke-17 schools ini dibutuhkan oleh orang Indonesia. Bagi anak-anak gifted, mereka memiliki sense of justice dan empati yang sangat tinggi. Saya mengajak anak-anak ini untuk mulai berpikir tentang bagaimana mengkontribusikan pemikiran mereka bagi kepentingan bangsa kita. Bahwa sinur, mereka membuat kepentingan kekal naifkan kemampuan. Bahwa anak-anak yang dungu, telah mereka tidak menyebabkan kebaikan. Tahun, sekali, dan satu. Selamat menyebabkan, bahwa anak-anak ini untuk menjadi bagi sinjatu yang baru. Kejauhan tidak menyebabkan kebaikan, bahwa anak-anak ini membuat kebaikan, Kejauhan tidak menyebabkan kebaikan mereka yang menghumrimah lain. Apa yang dia lakukan adalah menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Ketika dia berjumpa, kita berbicara, dan berkata, Hey, pikiran kita sedang disinkronisasi, dan maka dia menginginkan kita untuk melakukan proyek bersama. Dan langsung saja kita sambut. Joel, Rafif, dan juga Mr. Silverius Oskarudel. Terima kasih. My father developed asthma, me and my brother developed minor dust allergies, and my mother developed an autoimmune disease. So many years later, living here, that I realized how polluted this city is. Six months ago, I started to think of a better solution on how to improve the city. With the help of the school pushing the SDG education board projects, and with Rafif and Mr. Hontes's mantra, we were able to put our ideas for the future forward. We want to make Jakarta green, with more trees, but the problem is no space in Jakarta. People want clean city, lots of work opportunities, and they want the people to be friendly. They want to be close to nature, while also feeling modernization. No pollution, and everything is clean. Lots of trees and green waters, and that's what we've tried to break. Sikap kita itu yang penting. Saya percaya dengan memberikan social responsibility kepada anak-anak ini sejak mereka kecil, akan membuat mereka menjadi well-rounded person, dalam hal akademik, dan juga di dalam hal social emosional mereka. terima kasih. 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 Terima kasih.